Intro Kabupaten Sorong yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan potensi ekonomi, terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah ini. Namun, banyak UMKM di Kabupaten Sorong masih menghadapi tantangan dalam memasarkan produk mereka secara efektif dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kehadiran mereka di pasar. Faktor-faktor seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam hal branding dan digitalisasi telah menjadi hambatan yang menghalangi perkembangan UMKM di wilayah ini. Dalam rangka membantu UMKM di Kabupaten Sorong untuk berkembang dan bersaing di era digital, Uni Muda Sorong melalui program matching fund ke DIRK dari Ditjen Diktiristek Kemendik Butiristek Republik Indonesia menggandang mitra dinas perindustrian, perdagangan, dan kooperasi UMKM Kabupaten Sorong untuk menyelenggarakan program berjudul Branding Produk UMKM Kabupaten Sorong melalui OKPACE atau Optimalisasi Keterampilan Bisnis UMKM melalui Pariwisata Lokal dan E-Commerce. Program ini diawali dengan penyusunan kurikulum dan modul yang mencakup tiga aspek, yakni branding, labeling, dan digitalisasi produk UMKM. Setelah kurikulum dan modul disusun, tim kemudian menggelar pelatihan branding, labeling, dan digitalisasi kepada UMKM di wilayah Kabupaten Sorong dengan menghadirkan arah sumber nasional dan internasional yang kompeten di bidangnya. PUNCAK DARI PROGAM INI adalah Festival Kuliner Reka Muda. Festival Kuliner ini berhasil dikunjungi oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan di Sorong Raya. Selain menikmati kuliner dan kerajinan khas Papua yang disajikan oleh UMKM peserta program Kedai Reka, para pengunjung juga dapat mengikuti lomba tarik khas Papua untuk tingkat TK hingga SMA atau SMK. Program Festival Kuliner Reka Muda ini juga berhasil memecahkan rekor muri sebagai perguruan tinggi pelaksana pemberdayaan 111 UMKM di tanah Papua melalui matching fund Kedai Reka. Selain itu, beberapa pencapaian juga berhasil diraih oleh program Kedai Reka Uni Muda, di antaranya, presentasi keterlibatan orang Papua dalam program ini yang lebih besar, melibatkan mitra lain seperti Gojek dan BRI, dan peningkatan injudgment sebesar 60% di media sosial peserta program. Oke baik, saya atas nama Johnny Wenandawang sebagai ketua UMKM Kabupaten Sorong. Di sini saya banyak mendapat pengalaman yang luar biasa untuk produk-produk yang kita sedang kerjakan. Jadi saya atas nama pribadi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Uni Muda yang sangat luar biasa. Bisa melibatkan kami UMKM Kabupaten Sorong dalam kegiatan ini. Saya sangat mengapresiasi sepenyelenggaraan pelatihan yang diadakan oleh Kedai Reka Unmuda, dan semangat dari para peserta UMKM itu sangat antusias, sehingga itu merupakan modal utama untuk bisa naik kelas. Semoga UMKM di Kabupaten Sorong, Papua Barat ini berjaya. Terima kasih kami ucapkan kepada para pihak yang telah mendukung program Kedai Reka ini. Kepada Ditjen Diktiristek Kemendik Putiristek Republik Indonesia, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kooperasi UKM Kabupaten Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, serta para UMKM di Kabupaten Sorong yang telah berpartisipasi secara aktif mendukung program kami. Semoga program ini bermanfaat dan dapat dikembangkan di kemudian hari. UMKM naik kelas, Uni Muda juara. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.